selamat menikmati Ini diduga ya, masih diduga itu karena konflik dengan Harimau Sumatera Kami dari Balai Bagai SDA begitu mendapatkan laporan Kami langsung menugaskan tim untuk bertindak untuk menuju lokasi kejadian dan sekaligus juga membawa kandang perangkap Namun saat ini masih di dalam perjalanan Sehingga laporan detail terkait dengan keberadaan korban dan juga tanda-tanda keberadaan Harimau Sumatera belum kami dapatkan Karena dari laporan masyarakat, karena mungkin malam hari sehingga tidak ditemukan jejak daripada Harimau Sumatera itu atau tidak ditemukan juga atau misalnya bulu-bulu yang menempel di tubuh korban atau di pakaian korban Kalau beberapa waktu yang lalu seperti yang terjadi di daerah yang pelanggaran itu, ada ditemukan bulu gitu ya bulu dari Harimau itu menempel di tubuh korban dan juga ada jejak-jejak menang yang ada di sekitar korban itu Jadi yang ini nanti lokasi pastinya berada pada di mana Ada titik koordinatnya Kemudian apakah ada jejak-jejak harimau Belum kita dapatkan Terima kasih telah menonton!